Di studio mini kantor KPURI, Jakarta, Saudara Presiden Jokowi Dodo membantasi dan Kabinet Paripurna untuk membahas program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran. Jokowi bilang tidak ada pembahasan secara spesifik soal program makan siang dan susu gratis dalam rapat Kabinet. Jokowi hanya menyebut program presiden terpilih nantinya harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 untuk memudahkan dan mempercepat kerja pemerintahan periode selanjutnya. Tidak ada, tidak ada hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran tidak. Kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR ini, inilah yang disampaikan di dalam rapat Paripurna kemarin. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Berbeda dengan pernyataan presiden, usai mengikuti rapat Kabinet Paripurna Senin kemarin, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyebut dirinya melihat ada sepintas pembahasan program unggulan dari presiden terpilih yang harus dihitung sesama karena anggarannya yang cukup besar. Tidak ada pembahasan tentang makan siang gratis, Mbak. Di mana? Ketika bahas RAPBN, Mbak, ada pembahasan tentang makan siang gratis? Tadi? Ada, saya lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salahkan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar-besar. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Mbak Lila Adalia, menyebut program makan siang gratis dan susu gratis masuk dalam pembahasan rancangan kerja pemerintah. Kedua program prioritas Prabowo-Gibran ini dibahas untuk menyesuaikan dengan RAPBN tahun 2025. Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo, Pak Prabowo sama wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti, ya kita antisipasi, antisipasi kan bulan depan. Jadi sekarang ini antisipasi-antisipasi, jadi ada model ya, ada beberapa model yang dikembangkan nanti dalam rekayasa perkiraan asumsi untuk APBN 2025. Anggarannya berikut Pak berarti dari simulasi? Cukup lah, cukup lah. Anggaran cukup kok ya. Sebelumnya, Saudara Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut soal program makan siang gratis dapat diwujudkan dalam bentuk uang tunai dengan anggaran sekitar Rp15.000 per anak. Erlangga menyebut program munggulan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran ini telah dibahas dalam sidang Kabinet Paripurna terkait rencana kebijakan pemerintah dan kebijakan fiskal 2025. Kita minta karena kan arahan Pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut ke perlanjutan. Oleh karena itu, program-program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di IRMAK di RAPBN 2025. Karena nanti pelaksana dari APBN 2025 adalah pemerintahan mendatang sehingga supaya bisa berjalan secara lancar dan smooth. Terima kasih.